Sementara itu, asisten pelatih Timnas Indonesia Wolfgang Pikal mencuri perhatian media yang berkumpul di Mixed Zone, Stadion Pakansari Bogor. Para pemain dan staff Timnas Indonesia mendapat apresiasi dari media yang berkumpul di Mixed Zone. Beberapa pemain membalas panggilan wartawan dengan senyuman. Suasana semakin riuh saat Wolfgang Pikal keluar dengan begitu bersemangat. Sambil merekam diri sendiri menggunakan telepon seluler, asisten Alfred Riedel itu sempat mengajak wartawan untuk bersorak merayakan kemenangan Indonesia. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo mengucapkan selamat atas kemenangan Timnas Indonesia lawan Vietnam pada lag pertama semifinal Piala AFF 2016. Didampingi Jenderal TNI Gatot Nurmantio dan Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi, Presiden Jokowi serta rombongan meninggalkan Stadion Pakansari Bogor setelah menyaksikan kemenangan 2-1 Indonesia atas Vietnam. Sebelum keluar dari stadion, Presiden menyempatkan diri untuk bertemu dengan media dan memberikan komentar. Ya ini awal-awal yang sangat baik dan saya ingin ucapkan selamat atas kerja keras di lapangan yang tadi dimainkan oleh pemain-pemain kita. Selamat, selamat, udah selamat. Selamat, 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 selamat.